Apakah KNPI sanggup untuk memfasilitasi MOKA itu UMKM-nya kah, kooperasinya kah, perumahannya kah? Loh itu fungsinya wadah berhimpun. Organisasi ini bukan tempat cari makan. Organisasi ini harus bisa menudukan dalam satu meja antara investor, regulator, dan juga yang punya knowledge, serta orang yang mau bekerja. Itulah fungsi organisasi. Kembali lagi mengenai tadi bonus demografi versus boomerang demografi adalah sebetulnya bukan hanya dari sisi ekonominya saja. Jangan lupa loh, hari ini eranya era post-truth. Apa yang paling dikhawatirkan dulu tontonan menjadi tuntunan sudah terjadi hari ini. Mereka pikir ada modernisasi, tapi ternyata westernisasi. Nah ini bisa pergeseran budaya kita loh, yang identik dengan ketimuran. Dengan kesantunan. Nah ini juga harus diberikan guidance dari sisi nilai-nilai kebangsaan. Supaya dia betul-betul cintakan tanah airnya. Cintakan bangsanya. Bangka dengan bangsanya Indonesia. Yang harus dilakukan secara masif oleh pemerintah. Ini harus sejalan semua. Apakah itu nanti akhirnya melibatkan lintas kementerian? Karena pemuda bukan hanya identik dengan olahraga. Pemuda identik dengan UMKM. Pemuda identik dengan pariwisata. Kementerian kreatif. Operasi. Pasal 33. Harus diracun.